Halo apa kabar semua, saya Putri Reza Balik lagi di Project Review Dan hari ini saya akan membahas satu benda Yang sebenarnya sudah sempat saya bahas Pada video rekomendasi aksesoris lebaran kemarin Yaitu Sundisk Dual Drive Jadi setelah video tersebut Taya, enggak lama Sundisk menghubungi saya Dan setelah kita ngobrol-ngobrol Setujulah kita untuk saling bekerjasama Dan ya, Sundisk menyempan Video kali ini Jadi terima kasih banyak kepada Sundisk Nah, kenapa saya mau ngomongin soal benda kecil ini lagi? Karena sebenarnya pada video lalu itu Belum seluruhnya saya bahas tentang Si Sundisk Dual Drive ini Dan masih ada bagian penting yang saya lewatkan Kenapa saya lewatkan? Karena waktu itu kan format videonya adalah rekomendasi Jadi narasinya harus dipadetin, dipotong-potong Dan akhirnya ya saya putuskan untuk di-skip Padahal sebenarnya itu adalah Bagian yang sangat penting dari benda ini Dan itulah yang akan saya bahas pada video kali ini Jadi, buat sedikit pengingat aja Dan mungkin juga ada yang belum nonton video Rekomendasi aksesoris lebaran kemarin Saya kasih tau lagi kalau ini adalah Sundisk Dual Drive Sebuah perangkat USB OTG yang sangat berguna Untuk membantu manajemen data sehari-hari Ukuran perangkatnya ini memang termasuk kecil Jadi pastiin dijaga baik-baik Atau mungkin bisa dipasangin gantungan seperti saya ini Supaya nggak hilang Di luar soal ukurannya, Sundisk Dual Drive tersedia Dalam berbagai varian kapasitas Mulai dari 16, 32, 64 Sampai yang paling besar seperti yang ada di video kali ini Yaitu 128GB Fungsi utama dari perangkat ini Seperti yang sudah sempat saya bahas Adalah untuk mempermudah perpindahan data Jadi misalnya punya foto atau video di HP yang ingin dipindahkan Maka tinggal colokin aja ke HP dan siap dipindah-pindah Hadirnya konektor USB juga mempermudah untuk memindahkan data dari desktop serta laptop Baik itu yang berjalan di OS Windows atau Mac Sampai sini saya yakin skenario pemakaian yang baru dipaparkan Sudah kebayang bagi sebagian besar yang nonton Dan mungkin sudah dilakukan oleh yang sudah punya bendanya Namun saya yakin masih banyak yang belum memaksimalkan aplikasi pendukungnya Yaitu Sundisk Memory Zone Dan inilah yang belum sempat saya bahas di video sebelumnya Aplikasi ini sebenarnya bisa didapatkan secara gratis Dan merupakan sesuatu yang penting tapi terabaikan Dari pilihan menu yang disediakan Bisa dilihat kalau aplikasi ini smart sekali untuk manajemen data Di tab Memory Zone Aplikasi ini dengan sangat spesifik Menyusun berbagai data yang tersimpan sesuai dengan kategorinya Seperti foto, audio, video, dokumen, dan juga file RAR Semuanya ada di sini Tidak cuma membaca kapasitas penyimpanan internal Aplikasi ini juga akan otomatis mendeteksi media penyimpanan lainnya Seperti microSD dan juga dual drive yang sedang saya bahas Kemudian bagian favorit saya adalah Integrasi pada berbagai layanan penyimpanan cloud Seperti misal Dropbox dan Google Drive Dengan adanya opsi ini Pengguna dual drive bisa mengakses daftar data-data di cloud Dan kemudian langsung menyimpannya ke dual drive Hal yang sama juga berlaku sebalik ya Dan menurut saya ini adalah kemudahan kecil Tapi sangat membantu Dan satu fungsi terakhir yang juga gak kalah penting adalah Opsi backup dan restore yang tentunya Akan sangat berguna untuk mengamankan data dari hal yang tidak terduga Seperti misalnya ke hapus Jadi dengan video kali ini Semoga bisa melengkapi apa yang sudah sempat saya paparkan pada video lalu Dan juga semoga bisa menjadi informasi tambahan yang berguna Baik itu untuk yang sudah memiliki sun disk dual drive Atau yang mungkin masih mempertimbangkan untuk memilikinya Buat yang tertarik sama produknya Semua detailnya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah Oke saya rasa itu aja dulu untuk video kali ini Buat sun disk dual drive Terima kasih banyak yang menonton Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Putri Zabamit Have a nice day